Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video ini saya akan menjelaskan tentang pengantar data mining Pengantar data mining ini merupakan salah satu bahasan pada mata kuliah data mining Kenapa kita perlu data mining? Penyebabnya adalah pertumbuhan data yang sangat besar saat ini Dari terabyte menjadi petabyte Petabyte itu sama dengan 1000 terabyte atau 1 juta gigabyte Jadi besar sekali Nah pertumbuhan data yang besar ini karena adanya pengumpulan data dan ketersediaan data Jadi alat pengumpul datanya itu otomatis Kemudian ada sistem basis data, ada web, ada lingkungan yang terkomputerisasi Sehingga data itu bisa dikumpulkan, bisa disimpan secara otomatis Nah sumber data yang sumber utama dari data yang berlimpah ini Di antaranya adalah berasal dari bisnis, itu berasal dari web Kemudian dari e-commerce, toko online itu ya Jadi disitu kalau kita amati misalkan seperti Tokopedia gitu ya Itu banyak sekali penjual yang bergabung disitu Dan yang dijual juga sangat bermacam-macam Satu penjual itu bisa sampai puluhan mungkin ratusan atau ribuan produk yang dijual Dan transaksinya pun juga cukup banyak perharinya Kemudian juga data saham ya Data saham ini datanya mungkin per detik atau per menit gitu ya Setiap saat saham ini bisa mengalami perubahan Sehingga datanya sangat banyak Dalam satu hari saja datanya sudah banyak Kemudian dari sains atau pengetahuan Ini juga disumbang dari penginderaan jauh Kemudian dari bioinformatika, simulasi ilmiah, dan lain sebagainya Kemudian kehidupan masyarakat ini dari berita Kita tahu sekarang yang namanya web berita Situs berita itu sangat banyak Dan setiap hari menyajikan berita yang sangat bervariasi dan banyak sekali Kemudian karena adanya kamera digital sehingga termasuk HP ya Dari HP itu, saya rasa kalau Anda melihat di HP kalian masing-masing Itu setiap harinya sudah banyak gambar Ataupun banyak foto yang kalian hasilkan Mulai dari selfie, foto-foto pemandangan, dan sebagainya Mungkin ada lebih dari 5000 foto di kamera Anda itu Kemudian adanya YouTube yang berisi segala macam ya Mulai dari masak, kemudian pembelajaran, dan video yang lain sebagainya Nah, data yang berlimpah ini Masih sedikit pengetahuan yang bersumber dari data tersebut Nah, data yang berlimpah ini perlu untuk diolah Perlu untuk diolah untuk menjadi pengetahuan Sehingga nanti pengetahuan ini dapat digunakan untuk misalnya mengambil keputusan Jadi contoh misalkan Kalau kita lihat di Google Kita lihat di Google, misalkan kita bisa mengetahui Berapa banyak orang yang mencari informasi tentang gejala flu misalkan Atau gejala COVID misalkan yang sekarang sedang mewabah ini Nah, dari banyaknya orang yang mencari informasi tentang gejala COVID Itu bisa digunakan untuk mengetahui kira-kira berapa orang yang terinfeksi Atau mengalami gejala COVID tersebut Jadi ada korelasi antara banyaknya orang yang mencari informasi tentang gejala COVID Dengan banyaknya orang yang mengalami atau menderita gejala COVID tersebut Jadi biasanya kan orang merasakan gejala-gejala di tubuhnya Maka dia mencari informasi Ini gejala apa gitu kan ya Jadi kemungkinan itu ada hubungan antara Banyaknya orang yang mencari informasi tentang gejala COVID di Google Dengan banyaknya orang yang mengalami gejala COVID itu sendiri secara nyata Jadi data yang berlimpah ini perlu diolah sedemikian hingga untuk menjadi pengetahuan atau informasi Nah apa itu data mining Data mining itu bisa dikatakan merupakan penemuan pengetahuan dari data atau knowledge data discovery Biasanya disingkat dengan KDD Nah data mining ini merupakan ekstraksi pola atau pengetahuan yang menarik Menarik disini itu non-trivial yang implisit sebelumnya tidak dikenal Dan berpotensi bermanfaat dari sejumlah data yang besar Jadi intinya data mining itu mengekstraksi pola atau pengetahuan yang mungkin ada pada data yang jumlahnya sangat besar Nama alternatif dari data mining ini adalah KDD atau knowledge data discovery Jadi penemuan atau menemukan pengetahuan dari data Jadi ekstraksi pengetahuan, kemudian bisa juga analisis data atau pola Arkeologi pola, pengerukan atau penambangan data Pemanenan informasi, bisnis intelijen, dan lain sebagainya Berikut ini adalah proses penemuan pengetahuan atau knowledge discovery from data process Berikut ini adalah pandangan dari sistem basis data khusus dan komunitas data warehousing Nah data mining ini berperan penting dalam proses penemuan pengetahuan Jadi database, jadi database ini Dari beberapa database ini kita menyimpan data disini Kemudian proses yang pertama itu adalah data cleaning Data cleaning ini digunakan untuk menghilangkan noise atau gangguan Gangguan pada data dan data-data yang tidak konsisten Ini kita bersihkan dulu, kita perbaiki Selanjutnya, jika memungkinkan ini dilakukan data integration Jadi mungkin dari beberapa sumber data ini bisa dikombinasikan Jadi dari sini nanti akan kita simpan di data warehouse Selanjutnya, data selection Ini data yang relevan untuk dianalisis Ini kita pilih dan kita ambil dari data warehouse ini Kemudian mungkin perlu data transformasi Transformation data Data ditransformasi kemudian dikonsolidasikan Bentuk-bentuk yang sesuai dengan tujuan dari Pengetahuan yang ingin diketahui Kemudian dilakukan data mining Jadi untuk mengekstrak pola yang mungkin ada di dalam data Kemudian selanjutnya setelah terbentuk pola Dilakukan pattern evaluation Jadi di sini untuk mengidentifikasi pattern apa yang benar-benar menarik Kemudian digunakan untuk atau direpresentasikan sebagai pengetahuan Kemudian selanjutnya Pengetahuan yang sudah diperoleh dari analisis data mining tadi Ini kita presentasikan Bisa dengan menggunakan visualisasi atau alat lain yang representatif Nah ini adalah contoh pada kerangka web mining Nah pada web mining ini tentu biasanya akan melibatkan data cleaning Kemudian integrasi juga data dari berbagai sumber Kemudian dikumpulkan dalam data warehouse Kemudian bisa juga dibentuk atau konstruksi data cube Kemudian dipilih data untuk dilakukan data mining Kemudian setelah data dipilih Kemudian dilakukan data mining Nah setelah didapatkan hasil ini akan dipresentasikan hasil tersebut Kemudian pola dan pengetahuan ini yang ditemukan tadi Ini digunakan untuk atau disimpan dalam basis pengetahuan Dalam business intelligence data mining bisa ditulis seperti ini Atau dibentuk seperti ini Jadi yang pertama adalah sumber data Sumber data ini bisa dari jurnal, bisa dari file, kemudian dokumen web Dari percobaan ilmiah, sistem database dan lain sebagainya Kemudian dilakukan preprocessing atau integrasi data Kemudian dari sini akan disimpan pada gudang data Selanjutnya, ini bisa dilakukan eksplorasi data Eksplorasi data ini bisa berdasarkan statistik deskriptif Kemudian query, query apa yang dibutuhkan Kemudian pelaporan Selanjutnya, baru dilakukan data mining Data mining ini bisa juga dikatakan sebagai analisa atau analisis data Atau dilakukan oleh analis data Ini dilakukan data mining ini untuk mencari informasi atau pola yang ada di data mining Yang ada di data Kemudian setelah diperoleh hasil Ini perlu dilakukan presentasi Atau visualisasi dari hasil tadi Supaya mempermudah orang yang memerlukan Jadi untuk membaca hasil Itu akan lebih baik, lebih mudah Bila dengan menggunakan visualisasi Bisa dalam bentuk grafik Grafik-grafik yang menarik biasanya yang digunakan Nah ini biasanya dilakukan oleh analis bisnis Selanjutnya dilakukanlah pengambilan keputusan Nah ini dilakukan oleh Atau yang berperan di sini adalah pengguna akhir Jadi ini digunakan untuk meningkatkan potensi Untuk mendukung pengambilan keputusan dalam bisnis Contohnya ini penambangan versus eksplorasi data Pandangan bisnis intelijen Kalau pandangan bisnis intelijen ini Data ini berdasarkan dari warehouse, data cube, pelaporan Tetapi tidak banyak penambangan Jadi biasanya hanya datanya dikumpulkan saja Kemudian adanya objek bisnis Maka perlu dilakukan penambangan data Dari sini perlu dilakukan presentasi data dan eksplorasi data Nah ini adalah proses KDD dalam pandangan khusus dari machine learning dan statistika Jadi awalnya kita memasukkan data Kemudian dilakukan data preprocessing Data preprocessing ini termasuk di dalamnya adalah Integrasi data Kemudian normalisasi data Kemudian pemilihan fitur Jadi fitur itu kalau di statistika itu adalah variable Ya jadi variabelnya perlu dipilih Biasanya karena variabelnya banyak Jadi kita perlu memilih variabel-variabel yang sesuai dengan tujuan Yang berkorelasi dengan tujuan Yang tidak ada hubungannya ya Tidak perlu dipilih Kemudian perlu juga pengurangan dimensi Dimensi ini macam-macam artinya Bisa juga termasuk pengurangan variable Bisa termasuk pengurangan banyaknya data Nah ini digunakan supaya lebih mudah dalam menganalisis data Jadi perlu dilakukan data preprocessing dulu Selanjutnya dilakukan data mining Nah dalam data mining ini adalah penemuan pola Bisa juga asosiasi dan korelasi Jadi apakah ada hubungan antara suatu variable dengan variable lain Kemudian ada klasifikasi Nah kalau klasifikasi ini biasanya Variable response itu sudah ada Jadi sudah ada labelnya Ya variable Y nya Kalau kita asosiasikan dengan regresi gitu ya Y nya itu sudah ada labelnya Jadi sudah ada klasifikasi Apakah suatu objek Katakanlah suatu orang misalkan Itu masuk di klasifikasi yang mana Itu sudah ada informasinya Nah kita menemukan di sini nanti Berusaha mencari model Untuk memprediksi Objek baru itu masuk ke klasifikasi mana Sedangkan klasterisasi Itu adalah pengelompokan Ya pengelompokan Jadi belum ada label di situ Jadi setiap orang atau setiap objek Itu kedudukannya masih sama Belum memiliki label Nah klasterisasi ini Objek-objek tadi itu dikelompokkan Berdasarkan kemiripan sifat-sifat yang dimiliki Selain itu juga ada analisis outlier Analisis outlier ini penting juga Karena digunakan untuk mendeteksi Jadi outlier itu adalah objek yang memiliki Karakteristik yang berbeda dengan teman-temannya Dengan sebagian anggota yang ada di kelompok tersebut Nah outlier itu Bisa untuk Analisis outlier ini bisa untuk mendeteksi Misalnya Sel yang berbeda Sel kanker misalkan Jadi kalau sel kanker itu kan Karakteristiknya berbeda dengan Karakteristik sel yang sehat Nah analisis outlier bisa digunakan Untuk mendeteksi Kanker misalkan Ya Atau hal-hal yang lain Misalkan Kemungkinan adanya Bencana Misalkan curah hujan yang sangat tinggi Nah sangat tinggi Ini kan berarti berbeda dengan Yang biasanya Dengan harian biasanya Misalkan kalau biasanya itu cuma 20 Ternyata ini ada Sampai 120 Curah hujannya Berarti ini adalah Kondisi yang Mungkin akan berbahaya Atau mungkin sering dibilang Ekstrim Ya Juaca ekstrim Nah seperti itu Kemudian setelah Ditemukan pola Dari data mining ini Perlu dilakukan Post processing Yaitu evaluasi pola Pemilihan pola Interpretasi pola Dan visualisasi Jadi visualisasi ini nanti Penting Kalau kita menyajikan Hasil analisis kita Kepada Orang yang tidak terlalu paham Dengan Data mining Ya jadi perlu Dibuat Dipresentasikan Yang lebih menarik Yang lebih informatif Nah dari sini Kita sudah Bisa menemukan Pattern information Knowledge Jadi kita bisa menemukan Pola Bisa menemukan Informasi Atau Pengetahuan Nah ini adalah Pendapat dari Komunitas machine learning Dan statistika Contoh penambangan Data Healthcare Dan medis Ini sering mengadopsi Pandangan dari Statistika dan Machine learning Kemudian Ada Memproses ulang data Jadi disini termasuk Ekstraksi fitur Dan pengurangan Dimensi Kemudian ada Proses Klasifikasi Dan atau Klasterisasi Kemudian setelah itu Ada pasca Pemprosesan Untuk presentasi Jadi ini umumnya Kalau yang di Data medis Penambangan data medis Ini mengikuti Proses yang Mengadopsi Pandangan dari Statistika dan Machine learning Nah sekarang Data apa yang akan Ditambang Data yang akan Ditambang ini Ada Macem-macem Ada data Dari database Database ini Data yang Memiliki Relasi Atau Object oriented Juga Dan Heterogen Kemudian data Warehouse Data transaksional Data transaksional Itu data Transaksi Misalkan Toko yang Biasanya sih Yang besar Misalkan seperti Apa Hipermarket Hipermarket Gitu ya Nah di Hipermarket itu kan Kita tahu Yang dijual Banyak sekali Yang dijual Banyak sekali Katakanlah Sabun Saja Sabun itu Mereknya Macem-macem Kemudian dari Sabun yang Mereknya Macem-macem Setiap Merek itu Mengeluarkan Berbagai macam Varian Termasuk Berbagai macam Ukuran juga Beratnya Terus ada Yang cair Ada yang Batangan Gitu ya Nah itu Sabun Itu sudah Berbagai macam Apa Varian Kemudian ada Sampo Ada Mi Mi Instan Dan sebagainya Jadi Nah disitu Setiap hari Ada data Transaksi Sehingga Misalkan Setiap orang Transaksinya Bisa Banyak Disitu Sedangkan Yang dijual Data yang dijual Itu juga Mungkin Sampai Puluhan ribu Atau mungkin Jutaan Yang dijual Di Hipermarket Kemudian Ada Stream Stream Streaming Ini Bisa Dari Video Nah sekarang Apalagi ya Dengan adanya Wabah Covid ini Streaming Itu sudah Semakin banyak Mulai dari Pernikahan Itu juga Sekarang Streaming Kemudian Pemakaman Jadi yang Biasanya itu Mengumpul Orang banyak Itu sekarang Dibuat Streaming Sehingga Orang bisa Melihat Tanpa Berkumpul Jadi seolah-olah Bisa Hadir Tanpa Berkumpul Karena Sekarang Kita Belum Boleh Untuk Berkumpul Dengan Banyak Orang Kemudian Ada data Spasio Temporal Jadi Datanya Melibatkan Waktu Dan Lokasi Data Time Series Data Urutan Text Dan Web Multimedia Multimedia Termasuk Video Kemudian Suara Dan Sebagainya Ada Grafik Ada Jejaring Sosial Dan Informasi Nah Pengetahuan Yang akan Ditambang Ini Biasanya Karakterisasi Karakteristiknya Apa Nanti yang bisa Ditemukan Kemudian Diskriminasi Maksudnya Diskriminasi Disini Adalah Pembeda Ya Apa yang Membedakan Suatu Kelas Dengan Kelas Yang Lain Kemudian Ada Asosiasi Asosiasi Ini Hubungan Ya Kemudian Klasifikasi Dari Sudah Klasterisasi Trend Atau Penyimpangan Ini Ya Semacam Dari Semacam Analisis Layar Juga Nah Penambangan Data Ada Yang Deskriptif Jadi Hanya Apa Menampilkan Data Saja Menyajikan Data Itu Seperti Apa Ada Juga Yang Predictive Predictive Itu Berarti Digunakan Untuk Memprediksi Nanti Bisa Memprediksi Kelas Atau Level Juga Bisa Memprediksi Angka Atau Bilangan Fungsi Ganda Atau Terintegrasi Penambangan Di Berbagai Tingkatan Teknik Yang Digunakan Ini Bisa Data Intensif Kemudian Data Warehouse Data Warehouse Ini Sebenarnya Mirip Apa Ya Query Dari Data Itu Ada Tool Tools Yang Digunakan Untuk Query Misalkan Kita Mencari Pembeli Yang Usianya Sekian Sampai Sekian Pembeli Yang Rumahnya Di Daerah Ini Itu Bisa Digunakan Olap Kemudian Machine Learning Statistik Pattern Recognition Visualisasi High Performance Dan Lain Sebagainya Ini Teknik Yang Digunakan Kemudian Aplikasinya Ini Banyak Pada Retail Pada Telekomunikasi Perbankan Fraud Analisis Biodata Biodata Mining Analisis Pasar Saham Text Mining Web Mining Dan Lain Sebagainya Ini Ini adalah Data Yang Bisa Digunakan Pada Data Mining Ini Kumpulan Dan Aplikasi Data Yang Berorientasi Database Relational Database Data Warehouse Database Transaksional Ini Database Tapi Ada Juga Kumpulan Data Lanjutan Dan Aplikasi Lanjutan Seperti Data Stream Data Sensor Data Time Series Temporal Data Sequence Data Struktur Data Grafik Jaringan Grafik Jaring Sosial Data Multilink Database Objek Relasional Database Heterogen Legacy Data Spasial Data Spasio Temporal Database Multimedia Database Text Web Fungsi Penambangan Data Ini Ada Beberapa Yang Pertama Adalah Untuk Generalisasi Jadi Integrasi Informasi Dan Pembangunan Data Warehouse Nanti Disini Akan Dilakukan Pembersihan Data Kemudian Transformasi Integrasi Dan Model Data Multidimensi Ada Juga Teknologi Data Cube Data Cube Jadi Data Bisa Dibentuk Seperti Cube Sehingga Bisa Dilihat Dalam Berbagai Dimensi Dilihat Dari Berbagai Sudut Untuk Teknologi Data Cube Ini Metode Scale Untuk Komputasi Agregate Multidimensi Kemudian Scaleable Method Untuk Computing Juga Dan Online Analytical Processing Ini Nanti Digunakan Untuk Mengeneralisasikan Meringkas Dan Membedakan Karakteristik Data Misalkan Nanti Dari Berbagai Karakteristik Yang Dimiliki Oleh Data Maka Nanti Bisa Dipisah Atau Disimpulkan Beberapa Oh Ini Daerah Kering Oh Ini Daerah Basah Fungsi Penambangan Data Yang Lain Adalah Analisis Asosiasi Dan Korelasi Jadi Disini Asosiasi Itu Berarti Hubungan Pola Yang Sering Atau Item Yang Sering Jadi Di Dalam Analisis Asosiasi Dan Korelasi Nanti Kita Bisa Mengetahui Barang Apa Yang Sering Dibeli Secara Bersamaan Kalau Beli Susu Misalkan Apakah Selalu Beli Pampers Misalkan Seperti Itu Atau Malah Seperti Ini Kalau Beli Popok Apakah Selalu Beli Bir Mungkin Kalau Beli Bapak Bapak Beli Popok Beli Beli Ini Untuk Orang Di Luar Bukan Di Indonesia Beli Bir Ini Mungkin Sangat Jarang Apakah Item Item Yang Terkait Itu Sangat Berkorelasi Seperti Itu Bagaimana Cara Menambang Pola Dan Aturan Tersebut Secara Efisien Dalam Data Set Yang Berukuran Besar Bagaimana Cara Menggunakan Pola Untuk Klasifikasi Klasterisasi Dan Aplikasi Lain Intinya Kalau Yang Asosiasi Ini Seperti Itu Bagaimana Apakah Ada Kaitan Antara Satu Item Dengan Item Yang Lain Nanti Biasanya Digunakan Untuk Analisis Keranjang Jadi Di Keranjang Seseorang Itu Kalau Ada Barang A Apakah Juga Ada Barang B Kalau Ada Itu Seberapa Besar Peluangnya Fungsi Penambangan Data Yang Berikutnya Adalah Untuk Klasifikasi Jadi Untuk Klasifikasi Dan Prediksi Level Jadi Disini Biasanya Kita Akan Membangun Model Model Biasanya Berupa Fungsi Atau Bisa Persamaan Tapi Tidak Selalu Juga Berdasarkan Beberapa Contoh Data Training Kemudian Kita Bisa Menjelaskan Dan Membedakan Kelas Atau Konsep Untuk Memprediksi Masa Depan Jadi Untuk Memprediksi Kelas Untuk Objek Yang Berikutnya Untuk Objek Yang Belum Kita Tahu Dia Masuk Di Kelas Mana Tapi Kita Punya Data Tentang Karakteristik Dari Objek Tersebut Misalkan Kita Bisa Mengklasifikasikan Negara Berdasarkan Iklim Atau Mengklasifikasikan Mobil Berdasarkan Jarak Tempuh Gas Atau BBM Kemudian Bisa Juga Untuk Memprediksi Beberapa Level Kelas Yang Tidak Dikenal Metode Yang Digunakan Di Antaranya Nanti Ada Pohon Keputusan Jadi Yang Kita Nanti Akan Dipelajari Insya Allah Tentang Pohon Keputusan Kemudian Naif Bias Super Vector Mesin Mungkin Ada Rule Based Classification Logistic Regression Kita Tidak Mempelajarinya Karena Sudah Ada Di Mata Kuliah Yang Lain Aplikasinya Ini Untuk Pendeteksian Penipuan Kartu Kredit Jadi Kalau Ada ABCD Ini Termasuk Penipuan Atau Bukan Jadi Untuk Memprediksi Kalau Karakternya Seperti Ini Maka Ini Termasuk Dalam Penipuan Ini Termasuk Dalam Bukan Penipuan Bisa Untuk Pemasaran Langsung Kemudian Klasifikasi Bintang Klasifikasi Penyakit Klasifikasi Halaman Web Apakah Halaman Web Ini Termasuk E-commerce Ataukah Termasuk Hiburan Dan Sebagainya Yang Berikutnya Ini Analisis Cluster Analisis Cluster Ini Sering Juga Termasuk Dalam Unsupervised Learning Jadi Disini Labelnya Tidak Diketahui Label Kelasnya Nah Pengelompokan Data Ini Untuk Membentuk Kategori Baru Jadi Mengelompokkan Berdasarkan Karakteristik Dari Objek Nah Prinsipnya Adalah Memaksimalkan Kesamaan Kesamaan Di Dalam Kelas Dan Meminimumkan Kesamaan Antar Kelas Atau Antar Kelompok Antar Grup Yang Berikutnya Adalah Analisis Pencilan Atau Analisis Outlier Outlier Itu Adalah Objek Data Yang Tidak Sesuai Dengan Perilaku Umum Sebagian Besar Data Jadi Dia Itu Aneh Sendirilah Apakah Itu Termasuk Noise Atau Pengecualian Jadi Mungkin Orang Menganggap Outlier Itu Sampah Tapi Bisa Juga Outlier Itu Merupakan Temuan Informasi Metode Yang Digunakan Bisa Dengan Menggunakan Klasterisasi Atau Analisis Regresi Jadi Kalau Dengan Menggunakan Klaster Setelah Kita Lakukan Analisis Klaster Itu Kan Terbentuk Beberapa Kelompok Nah Objek Objek Yang Tidak Masuk Di Kelompok Manapun Itu Kita Identifikasi Sebagai Outlier Atau Pencilan Kalau Kita Menggunakan Analisis Regresi Setelah Kita Analisis Regresi Itu Kan Kita Punya Model Yang Bisa Kita Buat Garisnya Nah Objek Objek Yang Jauh Dari Garis Regresi Itu Kita Identifikasi Sebagai Outlier Nah Ini Bermanfaat Dalam Deteksi Penipuan Jadi Penipuan Itu Kan Biasanya Tidak 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 Banyak Or Tidak Banyak Yang Melakukan Penipuan Sehingga Dia Akan Karakteristik Dari Penipuan Itu Akan Berbeda Dengan Sebagian Besar Objek Yang Lain Data Yang Lain Demikian Juga Anasis Peristiwa Langkah Namanya Langkah Langkah Itu Aneh Jadi Tidak Sama Dengan Yang Sejenisnya Teman Temannya Bisa Juga Untuk Mendeteksi Penyakit Seperti Pernah Saya Jelaskan Tadi Kanker Itu Selnya Berbeda Dari Sel-sel Sehat Yang Lain Sehingga Bisa Di Identifikasi Kalau Selnya Itu Aneh Menunjukkan Karakteristik Yang Aneh Itu Bisa Kita Duga Bisa Kita Identifikasi Bahwa Itu Adalah Sel Kanker Atau Penyakit Penambangan Data Ini Merupakan Pertemuan Dari Beberapa Disiplin Ilmu Yang Pertama Adalah Pattern Recognition Jadi Pengenalan Pola Kemudian Ada Statistika Visualisasi Kemudian Ada Komputasi Performa Tinggi Kemudian Teknologi Database Algoritma Dan Aplikasi Nah Mengapa Merupakan Pertemuan Banyak Disiplin Karena Jumlah Data Yang Luar Biasa Sehingga Algoritmanya Harus Sangat Scaleable Untuk Menangani Data Data Yang Sudah Ukurannya Sudah Sangat Besar Kemudian Dimensi Datanya Tinggi Pada Data Micro Array Misalkan Ini Mungkin Akan Memiliki Puluhan Ribu Dimensi Atau Variable Kompleksitas Data Juga Tinggi Misalkan Data Stream Atau Data Sensor Kemudian Ada Data Time Series Data Temporal Data Urutan Dan Berbagai Macam Jenis Data Yang Kompleksitas Sangat Tinggi Kemudian Aplikasinya Banyak Yang Baru Dan Canggih Nah Aplikasi Data Mining Diantaranya Ada Pada Analisis Halaman Web Ini Biasanya Untuk Mengklasifikasikan Halaman Web Kedalam Suatu Klasifikasi Tertentu Misalkan Ini Adalah Web Pendidikan Apakah Web Hiburan Dan Sebagainya Juga Pengelompokan Untuk Algoritma Pitcher Rang Contoh Yang Lain Atau Aplikasi Yang Lain Adalah Analisis Kolaboratif Dan Sistem Rekomendasi Mungkin Kalian Sering Kalau Belanja Secara Online Di Suatu Toko Online Misalkan Kalau Anda Habis Melihat Lihat Misalkan Melihat Buku Tentang Statistika Maka Nanti Biasanya Anda Akan Direkomendasi Orang Yang Melihat Buku A Misalkan Biasanya Juga Melihat Buku B Bisa Digunakan Untuk Rekomendasi Seperti Itu Kemudian Analisis Data Keranjang Untuk Pemasaran Yang Ditargetkan Jadi Analisis Data Keranjang Ini Biasanya Digunakan Untuk Apa Ya Promosi Atau Untuk Penataan Barang Jadi Kalau Misalkan Sebagian Apa Banyak Orang Yang Membeli Barang A Juga Membeli Barang B Maka Nanti Dalam Penyajian Di Rak Rak Misalkan Maka Nanti Barang A Dan Barang B Ini Akan Diletakkan Berdekatan Atau Bisa Juga Untuk Promosi Jadi Kalau Beli A Dan B Barang A Dan Barang B Nanti Dapat Diskon Misalkan Seperti Itu Analisis Data Biologi Dan Data Medis Ini Contohnya Digunakan Untuk Klasifikasi Ya Atau Analisis Cluster Pengelompokan Data Misalnya Ini Untuk Analisis Data Microarray Juga Bisa Untuk Analisis Biological Sequence Analisis Biological Network Juga Kemudian Untuk Penambangan Data Dan Rekayasa Perangkat Lunak Nah Ini Juga Bisa Digunakan Untuk Penambangan Data Khusus Hingga Penambangan Data Yang Tidak Terlihat Masalah Utama Dalam Data Mining Ini Salah Satunya Adalah Metodologi Dari Metodologi Penambangan Karena Akan Menambang Berbagai Jenis Pengetahuan Baru Menambang Pengetahuan Dalam Ruang Multi Dimensi Kemudian Penambangan Datanya Ini Banyak Yang Merupakan Interdisipliner Jadi Berkaitan Antara Beberapa Ilmu Kemudian Masalah Yang Lain Adalah Untuk Meningkatkan Kekuatan Penemuan Di Lingkungan Jaringan Menangani Noise Ketidakpastian Dan Ketidak Lengkapan Data Kemudian Evaluasi Pola Dan Penambangan Dengan Panduan Pola Atau Kendala Interaksi Pengguna Ini Contohnya Penambangan Yang Interaktif Penggabungan Pengetahuan Latar Belakang Kemudian Presentasi Dan Visualisasi Hasil Penambangan Data Jadi Presentasi Dan Visualisasi Ini Juga Memerlukan Kreativitas Kreativitas Dari Penambang Data Jadi Bagaimana Bisa Menyajikan Hasil Dari Data Mining Itu Secara Lebih Menarik Dan Mudah Dipahami Oleh Pengguna Kemudian Masalah Yang Lain Adalah Efisiensi Dan Skalabilitas Kemudian Keragaman Tipe Data Jadi Tipe Data Yang Ditangani Saat Ini Tentu Datanya Juga Kompleks Kemudian Menambang Repositori Data Yang Dinamis Jaringan Dan Global Dan Yang Berikutnya Adalah Data Mining Dan Masyarakat Dampak Sosial Dari Penambangan Data Seperti Apa Kemudian Adanya Privacy Preserving Data Mining Dan Penambangan Data Tak Terlihat Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Pertemuan Pertama Mata Kuliah Data Mining Semoga Bermanfaat Terima Kasih Bermanfaat